Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama saya nondut deso disini saya mau sharing untuk teman-teman semua biar teman-teman semua tahu dan harus tahu bagi kalian yang masih pemula seperti saya cara menanam krimalu supaya langsung hidup seperti ini ya ini kemarin langsung hidup enggak sempat stress langsung itu teman-teman yang perlu teman-teman tahu itu medianya karena saya yang kemarin-kemarin itu salah media medianya itu salah jadi sudah dapat bentuk-bentuk bahan-bahan yang yang bahan-bahan yang bagus lah itu banyak yang mati dan akhirnya Hai saya coba-coba terus nah ketemu Hai dan ini saya tanam ini langsung hidup ini seperti ini dan ini contoh yang kemarin saya salah media salah ini jadinya ini berjamur nih yang ini putih-putih ini jamur ini itu kemungkinan dalamnya busuk dan jamurnya garing ini tuh saya pakai sekam tanah kebanyakan tanah dan pasirnya cuma sedikit nih dan saya kasih pupuk akhirnya terlalu lembab mungkin dan mati mati dan akhirnya seperti ini busuknya baring baring semua mati saya cabut ini tuh banyak lumayan besar ini padahal akarnya juga banyak sekali tapi karena kesalahan saya mati mati ini bentuknya sudah batangnya sudah besar ini sayang tapi ya mau bingung lagi sudah kesalahan saya tuh di sini nah ini kan nah ini medianya kan tanah banyak tanahnya akhirnya mungkin terlalu lembab ya ya mati dan kalau yang ini Hai yang ini tuh cuma pakai pasir-pasir sama tanahnya dikit lah ada tanahnya tapi cuma sedikit mungkin seperempatnya ini dari sini ini segini itu cuma seperempatnya saya campur itu langsung hidup dan langsung hidup ini saya dapat baru kemarin ini pakai pasir-pasir yang dibuat bangunan itu karena disini enggak ada pasir kali tapi lebih bagus pasir kali kalau teman-teman semua di tempatnya ada pasir kali tapi ini enggak ada pasir kali cuma ada pasir-pasir yang dibuat bangunan itu ya pasir hitam itu bukan tapi yang bukan pasir malang pasir hitam yang apa yang lembutnya yang seperti itu itu pastilah kalau teman-teman lagak jadi karena mungkin kalau teman-teman yang pemula seperti saya itu mungkin kalau ini ditanam di tanah mikirnya pasti hidup tapi ternyata malah mati guys jadi ini solusinya buat teman-teman yang tanam putri malunya yang baru dapat mungkin dapat bahan-bahan bagus ini nanti kalau salah median seperti ini sayangkan kalau mati hadinya saya kasih info buat teman-teman bisa dicoba ini pakai pasir dan tanah tapi cuma sedikit aja tanahnya jangan banyak-banyak nanti terlalu lembab terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sekian dari saya jangan lupa subscribe ya biar saya semakin semangat untuk membuat video video ya tentang bonsai jalan-jalan dan pokoknya yang ada di sekitar kita lah ya terima kasih salam pamula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih